Terima kasih telah menonton 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 Setelah dia putar balik, itu gerobat wave minion jalan di bawah. Jadi benar-benar wasting time-nya. Dimana kalau tadi dia gak putar balik, dia milih untuk lewat jalan yang lebih cepat aja. Itu mungkin bisa beda cerita sih. Justru bukan jalan-jalan. Dan kita bakal melihat juga ya, milik terkait item. Karena game yang ketiga kali ini memang gak selama game yang pertama. Tapi benar-benar hype-nya tuh dapet banget. Karena mereka mau perebutkan slot. Itu yang membuat akhirnya benar-benar sedramatis itu. Teman-teman Dewa United mencuri poin dari Onyx VH. Yap, dan bahkan kalau kita lihat dari segi item-nya pun. Nets untuk di game kali ini ya, masih sama dari segi item build-nya. Dengan tidak adanya sepatu, tapi full karak item offensive, diikuti dengan item defensive dari Magic-nya itu ada di tangan Rose Gold Meteor. Sisanya dengan ada di Wind of Nature, sebenarnya ini dari segi build-nya Nets sudah sangat-sangat oke. Tapi Dewa United esports menang karena apa? Dixon dari tadi banyak banget make a play dengan final slush-nya. Jadi apapun ataupun siapapun MVP-nya, untuk di game kali ini, Joji akan mengatakan dari lubuk hati terdalam, menurut mata ninja Joji, yang pantas untuk menjadi MVP adalah Dixon atau? 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 Atau Shako. Atau Shako. Ya sih, itu last moment kemenangan dari Dewa United di-create sama Dixon. Kalau dia nggak buru-buru datang, untuk dapetin informasi, itu bisa jadi malapetaka dan memurang efek. Karena momentum angin segarnya tadi lagi ada di tangan Onyx PH banget. Dan ini untuk titlenya juga, di mana Azura mendapatkan dua title dengan gold per minute di angka 737, dan juga menyumbangkan damage terbesar juga dengan 5.636 damage per minute di game kita yang ketiga tadi. Sedangkan Sensui disini berlaku menjadi samsak berjalan dengan 9.000, mencari 10.000 damage yang dia terima. Dan juga KKDOT ya, The Powergotten One dengan digi damage-nya, mendapatkan banyak sekali asis. Tapi sayang sekali, harus ditemukan oleh kawan-kawan Dewa United Esports. Yup. Dan ini dia ya, dari segi Azura Sky, 5.636 damage per minute diikuti dengan 737 gold per minute. Yang telah dibawa KKDOT, 7 asis. Saya akan katakan untuk di game kali ini, Azura Sky emang menjadi salah satu kunci utamanya sih. Apalagi untuk di arah late game ya. Apalagi kalau kita ngeliatur di segi itemnya pun, dia sudah gak menggunakan yang namanya sepatu sama sekali. Wind of Nature, Cross Insight, ditambah lagi dengan Windtalker, Demon Undersword, Golden Stuff, dan juga Malefic Roar. Dengan spell Inspire ataupun Fury yang dibawa, membuat Azura Sky memiliki damage per minute yang bisa diilang cukup tinggi. Hmm, enggak harus sekali. Dan kita akan melihat juga kira-kira sebaliknya di match MPP ya, di mana posisi dari Sky, Azura Sky lebih tepatnya itu, benar-benar cantik banget di game kita yang kedua tadi, kontribusinya untuk mengamankan beberapa sektor objektif tarat, itu yang membuat akhirnya teman-teman Onyx PH agak, bukan agak lagi ya, benar-benar kewalahan untuk bisa menahan gempuran lebih gempuran yang diberikan. Karena dari awal sampai akhir, ini benar-benar sepasif itu, First Blood aja terjadi di minute ke-6 loh. Dari sisi Azura Sky, dan ini beda banget temponya sama di dua game sebelumnya. Iya, dan bahkan kalau kita melihat untuk di arah 20 menit aja ya, ini 20 menit, gamenya selesai di 21.11. Ini dengan effort gold dari Onyx PH, ini masih benar-benar tinggi banget, di angka 2000 loh gold gamenya. Tapi, setelah itu, karena adanya Final Slash yang bisa, satisfying banget untuk kita tonton di hari ini. Yes. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat ya tadi, sampai titik di mana ada Winter Legend pun dikeluarkan oleh Sensui, itu tetap tidak bisa menyelamatkan base start dari Onyx PH, untuk bisa ditumbangkan oleh Dewa United Esports. Dan pada akhirnya, dia pun dengan last ditch effort, untuk bisa melakukan defensive maneuver terhadap base startnya, menggunakan split-split, sayangnya gak cukup untuk bisa menghilangkan beberapa minion dan juga play. Terima kasih telah menonton!